Selegram Fujianti Utami alias Fuji menyampaikan pesan untuk para wanita dalam menghadapi para lelaki. Fuji yang sudah lama menyandang status jomblo setelah terakhir kali memiliki hubungan spesial dengan Tarik Halilintar. Ia mengaku punya trust issue kepada laki-laki saat sedang membuat konten YouTube bersama pengusaha skincare asal Makassar, Citra Insani. Dalam kontennya itu, Fuji pun menyampaikan pesan kepada para perempuan di luar sana agar tak menangisi pria yang tidak bermodal. Adik dari Fadli Faisal mengingatkan agar menjauhi laki-laki yang tidak bermodal dan hanya manis di mulut saja. Aku mau nyaranin kepada para cewek-cewek di luar sana, yang ketemu cowok-cowok enggak modal, mau kondo, player, suka ghosting, dan modal pakai aku sayang banget sama kamu tapi dicat doang, kata Fuji Fuji pun dengan tegas mengatakan untuk para wanita agar tidak menangisi berlarut-larut modelan lelaki yang seperti itu. Hal ini disampaikannya karena berdasarkan dengan pengalaman serta cerita dari rekan-rekannya terkait laki-laki yang tidak bermodal. Udahlah ngapain, ngapain kayak gitu ditangis-tangisin modal chat doang. Cari yang modalin, selain donatur dilarang mengatur, ujarnya. Cuma ngapain habisin air mata ke seseorang yang kita baru kenal, bahkan kadang modal chat doang, sambungnya. Fuji pun menyebut pria rata-rata hanya manis di omongannya saja terlebih jika melalui chat. Terkecuali sudah menikah barulah laki-laki itu bisa dipercaya. Udahlah percaya deh, yang ngomong gitu tulus adalah keluarga kita doang. Kalau cowok-cowok di luar sana jangan percaya, tuturnya. Selebgram Fuji Anti Utami alias Fuji menyampaikan pesan untuk para wanita dalam menghadapi para lelaki. Fuji yang sudah lama menyandang status jomblo setelah terakhir kali memiliki hubungan spesial dengan Tarik Halilintar. Ia mengaku punya trust issue kepada laki-laki saat sedang membuat konten Youtube bersama pengusaha skincare asal Makassar, Citra Insani. Dalam kontennya itu, Fuji pun menyampaikan pesan kepada para perempuan di luar sana agar tak menangisi pria yang tidak bermodal. Adik dari Fadli Faisal mengingatkan agar menjauhi laki-laki yang tidak bermodal dan hanya manis di mulut saja. Aku mau nyaranin kepada para cewek-cewek di luar sana, yang ketemu cowok-cowok enggak modal, mau kondo, player, suka ghosting, dan modal pakai aku sayang banget sama kamu tapi di chat doang, kata Fuji Fuji pun dengan tegas mengatakan untuk para wanita agar tidak menangisi berlarut-larut modelan lelaki yang seperti itu. Hal ini disampaikannya karena berdasarkan dengan pengalaman serta cerita dari rekan-rekannya terkait laki-laki yang tidak bermodal. Udahlah ngapain? Ngapain kayak gitu ditangis-tangisin modal chat doang? Cari yang modalin, selain donatur dilarang mengatur, ujarnya. Cuma ngapain habisin air mata ke seseorang yang kita baru kenal, bahkan kadang modal chat doang, sambungnya. Fuji pun.